Intro Yo, what's up you guys? Jumpa lagi bersama saya Rian di channel Arsimatra Kali ini saya akan melanjutkan video mengenai proses tahapan membangun suatu rumah Ini adalah tahap yang kedua Di video sebelumnya, kita sudah menyelesaikan pembahasan tahapan membangun suatu rumah Untuk tahap pertama Nah, bagi yang belum melihat tahap pertama, klik link video di atas ini Untuk sekarang kita akan melanjutkan proses tahapan tersebut Yaitu proses membangun untuk rumah lantai 2-nya Nah, seperti apa tahapannya? Langsung kita bahas di video ini Disimulasikan pada video sebelumnya, yaitu kita berhenti pada tahap cor plat lantai 2 Jadi, lantai atasnya itu bisa kita gunakan sebagai rooftop sementara Nah, dengan kita melanjutkan ini Prosesnya adalah dengan kita membongkar semua yang ada di lantai 2 Kita persiapkan semuanya Salah satu yang paling penting adalah mengenai pembersihan Karena mungkin ada juga genangan-genangan air atau besi-besi yang berkarat Atau ada juga bagian-bagian dari placor yang sudah berlumut Nah, itu sebaiknya harus kita bersihkan terlebih dahulu Nah, seperti ini simulasinya sudah kita bersihkan lantai atasnya Berarti kita sudah siap untuk melakukan tahapan selanjutnya Nah, ada yang menarik pada proses ini adalah Bagaimana ketika kita mensimulasikan bahwa proses pembangunan rumah lantai 2 ini Tidak mengganggu aktivitas hunian di lantai 1 Memang tentunya akan terjadi banyak gangguan ya Baik itu debu maupun suara Tapi itu tergantung dari keputusan Anda Apakah Anda tetap akan stay di situ Atau Anda akan berpindah sementara keluar dari rumah tersebut Salah satu caranya adalah dengan kita membuat tangga tukang Yang kita letakkan berada di depan kamar Atau berada di carport Karena kita berharap bahwa di bagian pintu atau di bagian teras ini Masih kita bisa gunakan untuk akses hunian ke dalam rumah lantai 1 Nah, ini biasanya para tukang sudah paham Untuk membuat tangga servis atau tangga tukang seperti ini Yaitu dengan kayu atau bambu Semua material atau bahan bisa diletakkan di area depan Yang kemudian didistribusikan naik langsung ke lantai 2 Tanpa harus masuk ke lantai 1 Meskipun Anda memutuskan untuk keluar dari rumah itu Tetap ada baiknya untuk membuat tangga ini Supaya aktivitas tukang yang berada di dalam rumah lantai 1 Rumah yang sudah jadi tidak terlalu banyak Jadi resiko terhadap kerusakan-kerusakan keramik Atau cat kotor Itu tidak terlalu banyak Setelah kita membuat tangga tukang Kemudian kita bisa lanjutkan proses pembangunan berikutnya Yaitu tentunya dengan menyambung kolom-kolom Yang stacknya sudah kita persiapkan pada tahap pertama Nah, seperti ini prosesnya Setelah kita sambung kolom tersebut Bisa kita lanjutkan dengan proses pemasangan batu bata Atau bisa kita cor dahulu kolom tersebut Seperti biasa Pemasangan batu bata jangan terlalu tinggi Bertahap saja Kita berikan waktu istirahat sebentar Sebelum kita melanjutkan meninggikan pemasangan batu bata tersebut Seperti ini prosesnya Setelah batu bata berdiri Kita bisa susulkan dengan perkuatan-perkuatan kolom praktis Setelah itu bisa kita lanjutkan lagi Dengan meninggikan pemasangan batu bata tersebut Sampai kepada titik paling tinggi Selalu juga disusulkan dengan kolom-kolom Sebagai perkuatan Untuk mengunci kekuatan dari batu bata tersebut Nah, proses ini cukup cepat Pekerjaan ini kita anggarkan Untuk pekerjaan beton bertulang Itu senilai kurang lebih sekitar 29 juta rupiah Untuk pekerjaan dinding Terlihat lebih mahal Senilai kurang lebih 59 juta rupiah Karena pekerjaan dinding ini sudah kita masukkan Selain pekerjaan pemasangan batu bata Juga pekerjaan plasteran, acian dan juga termasuk catnya Setelah dinding terpasang sampai atas Bisa kita kunci dengan ring baleg Dan juga tulangan-tulangan untuk plat beton atau daknya Yang akan difungsikan sebagai talang Jadi talang untuk bangunan ini kita menggunakan talang beton Jangan lupa juga untuk stack atau kolom-kolom tambahan di atasnya Ini untuk kuda-kuda atau untuk gunungan Setelah siap kita kemudian lanjut ke proses tahap cor Plat daknya Nah, seperti ini hasilnya setelah sampai pada tahap itu Setelah selesai kemudian kita bisa mempersiapkan Atau masuk kepada tahap pekerjaan sanitasi Anggaran untuk pekerjaan sanitasi ini kurang lebih sekitar Rp14.000.000 Biaya ini kita gunakan untuk pembelian pipa, pembelian closet, kemudian shower, keran-keran, floor drain dan lain-lain sebagainya Di sini tentunya Anda sudah tidak perlu membeli torrent Karena torrent Anda sudah membeli dan sudah Anda pergunakan pada proses sebelumnya Setelah sampai atas kemudian bisa langsung kita lanjutkan kepada proses tahapan pemasangan kuda-kuda dengan struktur rangka bajaringan Setelah selesai proses pemasangan bajaringan ini Kemudian bisa kita lanjutkan pada proses penutupan atap gentengnya Silakan bagi Anda menentukan menggunakan material berbahan apa Anda bisa menggunakan genteng beton, Anda bisa menggunakan genteng tanah liat atau Anda bisa menggunakan metal roof Di sini kita simulasikan untuk menggunakan material berbahan genteng beton Memang genteng beton ini dinilai sangat-sangat kuat ya Secara beban pun juga masih mampu untuk ditopang rangka bajaringan Nah ini yang kita sampaikan di depan tadi bahwa selalu Anda harus memplaster dan mengaci dinding bagian luar dengan campuran trasram Tidak selesai di situ saja karena Anda harus tetap mengecat dinding bagian luar itu dengan cat yang berkategori weather shield Memang cat ini mahal tapi fungsinya akan sangat maksimal sekali terhadap perlindungan rumah Anda Rumah Anda akan terbebas dari lembab di area bagian dalamnya Pekerjaan atap dan fasad ini kita jadikan satu Kita anggarkan kurang lebih di 28 juta rupiah Untuk pekerjaan instalasi listrik tidak terlalu mahal sekitar 8 juta Kemudian masuk ke pekerjaan pintu dan jendela senilai kurang lebih 14 juta rupiah Anda bisa memulai untuk memasang kusen-kusennya karena untuk pintu itu Anda harus memasang setelah keramik selesai Kita simulasikan kusen ini menggunakan bahan aluminium Jadi proses pemasangannya adalah setelah dinding bata selesai di plaster dan aci Total biaya kurang lebih sampai tahap ini adalah senilai 155 juta rupiah Nah kita tur sejenak kita keliling kurang lebih seperti inilah Biaya yang kita keluarkan senilai kurang lebih 155 juta rupiah Hasilnya seperti ini Nah kemudian kita bisa lanjut lagi masuk proses tahapan selanjutnya Selanjutnya yaitu pemasangan plafon Pemasangan plafon ini silakan Anda berkreasi untuk menggunakan ornament-ornament drop ceiling atau up ceiling Dengan ornament-ornament up ceiling Anda bisa mendapatkan efek permainan cahaya Yang akan memberikan suatu nuansa yang berbeda di dalam interior Anda Nah seperti ini simulasinya Jadi kita bisa mendapatkan suatu pendar cahaya di dalam plafon Yang biasa kita sebut sebagai cove light atau hidden lamp Kemudian juga lampu-lampu downlight Dengan penataan yang bagus akan memberikan ambience terhadap ruangan Anda Jadi sangat-sangat menarik Nah kemudian setelah plafon selesai Kemudian kita bisa lanjutkan pada proses pemasangan lantai Perhatikan benar proses tahapan ini Pastikan bahwa pekerjaan plafon sudah selesai Bahkan kalau perlu sudah cat dasar yang pertama Baru kemudian Anda memulai ke pekerjaan pemasangan keramik Anggaran untuk pekerjaan lantai dan plafon ini Senilai 27 juta rupiah Plafon bisa dibilang sangat murah Per meter sekitar 150 sampai 200 ribuan Lantai pun Anda juga bisa hunting Memilih warna yang terbaik dan kualitas yang terbaik Sesuai dengan keinginan Anda Jika Anda punya dana lebih Anda bisa memilih lantai berbahan granit Dengan tipe homogenus Jadi tipe homogenus ini pinggiran dari keramik itu bisa rata nanti sambungannya Lanjut kita sudah sampai ke pekerjaan luar Pekerjaan luar ini kita simulasikan senilai 26 juta rupiah Cukup tinggi Karena bisa kita lihat simulasi disini adalah kita menggunakan railing tangga berbahan kaca Nah kaca ini akan lebih aman ketika kita memilih untuk menggunakan kaca temper Atau kaca temper itu biasa kita istirahkan sebagai safety glass Contohnya adalah banyak terpasang di kendaraan mobil Jadi ketika kaca ini pecah Pecahannya akan menjadi kecil-kecil dan tidak tajam Terlihat di bagian dalam pun juga kita menggunakan railing tangga Seperti yang berada di bagian eksterior Jadi untuk pekerjaan railing tangga ini anggarannya cukup tinggi Jika Anda ingin berhemat Anda bisa menggunakan railing tangga berbahan aluminium atau besi Itu jauh lebih murah Pekerjaan luar juga meliputi kepada pemasangan batu alam Dan juga lampu-lampu Nah lampu luar ini pun juga akan memberikan nuansa yang artistik di rumah Anda Ketika sore atau malam hari Anda bisa mulai menanam tanaman-tanaman yang di luar Kembali menghias bagian luar yang tadinya rusak karena proses tahap pengerjaan ini Nah disini terlihat torrent yang tadinya ada di lantai 2 Untuk melayani lantai 1 sudah kita pindahkan di peladak paling atas Jadi torrent ini sudah bisa melayani baik lantai 1 maupun lantai 2 nya Seperti inilah hasilnya dengan kurang lebih anggaran senilai 210 juta rupiah Untuk tahap pekerjaan lanjutan pembangunan lantai 2 Kita punya taman, kita punya air mancur Kerusakan-kerusakan sudah kita kembalikan Mungkin Anda juga perlu untuk mengecat ulang di lantai 1 Harapannya keramik bisa terselamatkan semua di lantai 1 Tidak ada yang pecah karena tahapan pembangunan ini Nah sudah selesai proses tahapan membangun rumah tahap kedua ini Alhamdulillah kita sudah punya bangunan selesai 2 lantai Semoga bagi Anda yang bertanya-tanya bagaimana caranya membangun rumah secara bertahap Nah 2 video ini bisa memberikan suatu gambaran kepada Anda Bagaimana mengatur tahapan pembangunannya dan bagaimana mengatur cash flow-nya Semoga bisa bermanfaat untuk Anda semuanya Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax